Polda, Jawa Timur, telah menangkap pasangan pemeran video Asusila Kebaya Merah pada minggu 6 November 2022. Pada saat ini, video Asusila Kebaya Merah menjadi perbincangan warganet. Video itu menunjukkan perempuan berkebaya merah yang seolah-olah merupakan pegawai hotel sedang mengantarkan asbak dengan mengetuk pintu kamar mandi. Tak lama kemudian, muncul pemeran laki-laki dan kemudian berlanjut ke adekan dewasa. Pada awalnya, publik menduga... Ini tuh, ternyata cuma seperti ini, tak kiraan itu. Bagaimana gitu. Kamu lihat apa tuh? Aku dari tadi di sini nggak mau sapa, nggak apa. Halo, gimana? Bukan di sapa gitu. Kurang apa lagi? Orang kok serba salah gitu loh. Datang dari tadi, nggak mau sapa, nggak kamu pedulikan. Cemburu loh. Cemburu? Emangnya Pak Makan Rt itu pacar saya, Pak istri saya kan? Ya enggak tau. Kalau masalah mempedulikan, memperhatikan kan sudah. Makanan sudah tersedia. Minuman juga ada. Duduk juga sudah nyaman. Ya, Juh. Bukan cuma makanan dan minuman. Sikap itu juga menunjukkan pedulian. Terlalu baper. Jenengan itu sebagai mantan seorang pejabat. Loh. Dikit-dikit aja kok jadi baper gitu loh. Tapi kan tidak curhat di sosial. Ini saya baru lihat yang lagi dihebohkan banyak orang. Apa? Lihat apa? Kebayak merah. Oh no. Kebayak merah? Ternyata biasa aja. Loh, kok bisa? Loh ini cuma gini-gini aja kebayaknya gitu loh. Menurutmu bagaimana? Hmm? Ini kok tipis gini modenya? Enggak suka. Gimana kok? Tipis terus terlalu banyak lipatan ini kebayaknya. Loh itu tampak original gitu loh. Ah, original kok. Enggak lost gitu loh. Kok ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Bisa tau, itu kebayak apa tuh? Kebayak merah yang viral itu katanya. Ini tak buka kok adanya cuma kayak gini. Kok lipatan-lipatan itu tadi apa? Loh ini kan jemuran kebayak itu loh. Kebayak merah yang baru dijemur itu loh. Kok kamu nonton kebayak, kebayak berat-berat kebayak? Iya. Tak kira nonton kebayak yang itu. Loh yang viral itu apa? Loh lah, kalau kebayak yang itu aku mau mintalinya. Penasaran. Orang tua kok penasaran. Yang sampai ditangkep linmas itu sekarang. Kalau pengen nonton kebayak merah itu sebenarnya gak perlu serling. Gak perlu butuh kuata banyak. Cukup Pak Mantan RT jalan-jalan ke jalan-jalan besar atau jalan-jalan yang banyak ramai itu. Lihat baliw-baliw itu pasti ada kebayak merah. Beda. Beda. Bukan itu kan sedang mempromosikan diri. Nah ini apa tuh Pak Mantan RT itu kok ngomong dengan Pak Mantan RT itu serba salah terus. Yang baru rame itu apa yang dimaksud? Kita itu kalau membahas yang viral itu bikin pusing. Kita membahas yang viral yang lainnya aja. Iya sama aja yang viral. Tapi memang kalau kita ngomongin masalah politik itu terjadi banyak kubu-kubu. Tapi kalau kita ngomongin yang kayak itu tadi semuanya kok kelihatannya jadi rukun gitu ya. Saling berbagi gitu ya. Anu saling berbagi liat. Tadunya gontok-gontok kan. Begitu ada yang seperti itu jadi rukun. Makanya istilahnya seperti itu adalah pemersatu bang. Ya itu pemersatu bangsa tapi yang modelnya ya sefrekuensi dengan Pak Mantan RT saja. Nyatanya saya cari kebayak merah juga nggak ketemu-ketemu. Ketemu-ketemu. Kebayak yang dijemur bener-bener kebayak ini ngomong-ngomong mengenai kebayak merah. Nah ini kan Pak Lurah itu kan juga sebenarnya dekat dengan sosok yang berkebayak merah yang dibaliu-baliu. Oh iya betul-betul tapi tapi kenapa lama banget ngomong tapi-nya. Tapi kemarin itu pas di acara ulang tahunnya Pak Guyuban Perih Ndok. Itu tanya lagi Pak Guyuban apa? Perih Ndok. Itu dia itu mengungkapkan dukungannya. Mengungkapkan dukungannya kepada Pak Towo. Supaya mencalonkan Lurah. Loh kok bisa gitu Pak Mantan RT? Ya iya. Dia itu malah sampai dua kali loh mengungkapkan dukungannya ke Pak Towo itu. Waktu acara ulang tahunnya Pak Guyuban Perih Ndok. Terus apa lagi? Yang kedua di itu di pameran. Acara pameran teknologi pertahanan itu loh. Itu dia juga mengungkapkan lagi. Oh sampai dua kali. Sampai dua kali. Ini berarti Pak Lurah ini apa memang bener-bener mendukung Pak Towo untuk maju menjadi kepala desa di tahun 2024? Loh ya wajar loh dia dituduh Pak Lurah itu mendukung Pak Towo. Ya kenapa Pak Mantan RT? Loh ya wajar loh Pak Towo itu pengalaman loh. Pengalaman gimana maksudnya? Pengalaman kalah. Pak Mantan RT. Bisa diceritakan ini. Pengalamannya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Loh. Waktu tahun 2009 itu dia itu ikut nyalonkan jadi calon wakil kepala desa. Oh yang dengan bulurah mantan? Oh yang dengan bulurah itu. Dia itu kalah. Kalah. Waaah. Terus tahun 2014. 2014. Mencalonkan sebagai calon lurah. Hmm. Dengan semangat gegap gempita dia mencalonkan jadi lurah. Ternyata kalah. Hmm. 2019 dia belum patah semangat. Wow. Semangatnya masih membarang. Wah luar biasa. Tapi sayang kalah lagi. Tapi beliau itu Pak Towo itu sosok yang benar-benar bisa dikatakan itu Satria. Hmm. Satrianya bagaimana? Walaupun kalah dengan istilahnya itu rivalnya atau saingannya. Di tahun 2019 kemarin. Kalahnya itu istilahnya kan tipis. Setipis kertas. Tapi beliau itu juga tidak baperan loh. Oh iya. Diajak Pak lurah untuk menjaga keamanan lingkungan kelurahan. Lingkungan desa ini. Beliau juga legowo. Kan ada kalau seperti Pak Mantan RT. Dikalahkan dengan pesaingnya dulu. Lewat rumahnya aja udah gak mau nyapa. Udah cuek. Ayo gak mau gengsi. Lah iya itu. Makanya sosok kepemimpinan atau jiwa nerimo legowo itu juga harus tertanam di dalam tubuhnya Pak Mantan RT. Itulah mungkin kenapa Pak lurah itu mendukung Pak Towo supaya mencalonkan lagi ya. Dia kan sudah pengalaman ikut pemilihan dua kali, tiga kali kalah. Mungkin tidak tepat menang. Oh bisa jadi. Kesempatan lagi. Ini saya udah dua. Kalau usahanya kan ya sudah gak muda. Dia beri kesempatan. Pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Cuma kelemahannya. Cuma kelemahannya di usia tadi. Loh nanti kalau beliau itu benar-benar jadi kepala desa atau jadi lurah. Nah terus yang jadi puluh lurahnya siapa? Loh nanti dicarikan ya. Apa harus dia harus pakai puluh lurah? Nah itu wajib gak kalau yang Pak lurah itu harus ada puluh lurah? Wajib gak? Nah makanya saya tanya dengan Pak Mantan RT. Terbukti dia milih mencalonkan dua kali juga tidak dipermasalah. Oh berarti boleh-boleh saja. Oh iya. Atau mungkin ini kan Pak lurah itu kan sebenarnya punya Pak Guyuban sendiri Pak Mantan RT. Iya. Pak lurah itu punya Pak Guyuban sendiri. Tapi kok mencalonkan Pak Towo yang juga mempunyai Pak Guyuban yang bisa dikatakan itu besar. Dua. Nomor besar. Nomor dua. Terbesar. Nomor dua terbesar. Di antara Pak Guyuban-Pak Guyuban yang lain. Apaan ya? Ini suatu sinyal. Sinyal bagaimana? Sinyal HP. Boster. Kan karena analog kan sekarang sudah gak ada gitu loh. Sekarang sudah dijanti. Sinyal-sinyal bahwa Pak lurah itu mengoyak-oyak. Mengoyak-oyak itu apa lagi? Itu loh. Apa ya? Itu loh. Alah. Pokoknya supaya Pak Guyubannya itu segera. Segera. Bersegera. Selama ini kan belum jelas. Iya kan? Karena Pak Guyuban ini sendiri saja kemarin ada yang berkata siap aja dipanggil gitu ya. Bahkan mendapatkan teguran. Orang yang mensupport atau mendukung pun juga dapat teguran. Padahal kan dia nyatakan siap. Kalau dibutuhkan. Harusnya kan tinggal dicatat. Oh ini siap. Ini siap. Berarti kalau sewaktu-waktu kita mengumumkan. Oh sudah ada yang siap. Tapi kok malah ada yang kena sanksi katanya. Ada yang tanya. Sanksinya mana? Kayak iklan lama itu. Sanksinya mana? Sudah nggak pakai. Oh sudah nggak? Terus? Terus. Padahal ya. Pak. Pak Towo ini kan. Pak Towo itu kan. Juga dia itu menjaga keamanan itu dengan baik. Wajar saja. Pak Kepala Lurah. Eh Pak Lurah itu. Ketika dia mendukung. Yang didukung itu orang yang sudah bekerja dengannya. Istilahnya itu tahu kinerjanya gitu ya. Tahu selu-gelu. Tapi memang selama ini keamanan kelurahan. Atau desa kita itu ketika keamanannya dipegang Pak Towo juga aman-aman saja. Betul. Dan kalahnya kemarin pas pemindah itu juga kalahnya kan lawan Pak Lurah yang sekarang. Oh gitu ya. Tapi juga punya sejarah yang lebih jauh lagi loh Pak mantan RT. Apa sejarahnya? Pak Lurah yang sekarang itu dulu waktu RT. Waktu masih di kampung. Itu kan yang istilahnya yang mengajak itu kan juga Pak Towo ini gitu loh. Oh iya berarti kedekatannya itu sudah dekat. Oh iya jadi. Jadi saling tahu lah. Sisi baik dan sisi baiknya. Kalau kita dengan orang lain jangan ngomong buruknya. Enggak jangan. Ngomong buruk itu jangan. Padahal saya boleh kali-kali. Makanya kita harus selalu ngomong baiknya. Kalau ngomong buruk itu diganti. Gimana? Ngomong tidak baik. Oh berarti masih tetap ada kata baik. Oh iya iya iya. Selalu yang sositif. Positif. Tapi apakah Pak Lurah ini tidak mendukung Pak Tugiman? Ya belum. Dia juga mendukung cu. Oh. Kemarin katanya itu diminta datang ke kantor Lurah. Oh sampai diajak naik dilman istimewa itu. Naik dilman istimewa. Saya mungkin juga bersependapat dengan Pak Mantan RT. Kalau Pak Lurah itu istilahnya memberi apa itu? Istilah bahasa Jermanya itu. Ngagar-ngagari. Ngagar-ngagari itu memberi sebuah apa ya? Ya seperti saya omongnya itu sinyal. Oh sinyal agar Pak Guyubanya itu segera menentukan siapa yang ikut menjadi calon kepala desa. Oke? Paham? Paham. Kalau itu sudah paham, saya akan mumpung pakai jas merah. Saya mau cari kebaya merah. Loh. Saya ingatkan. Pak Mantan RT itu kan sudah tua. Jadi tidak perlu baper. Tidak perlu cari tahu lebih banyak di medsos. Cari tahu di ling-ling-ling. Kasian. Maksudmu? Kuotanya terbatas Pak Mantan RT. Maksudnya istilah. Saya tadi minta dibelikan kebaya merah. Supaya saya rimpil. Oh ala. Sisi lorotelu. Ayo boto buyu. Papak lima enam. Ayo boto mesem. Litu lalu so ngau. Oco lalu dong ngau. Sisi lorotelu. Sisi lorotelu. Sisi lorotelu. Sisi lorotelu.